ini ayam giling yang sekarang Mang Beben pakai kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya Mang Beben ngasih makan kedoginya bisa ya Halo Assalamualaikum Mas Bro ketemu lagi sama Mang Bebennya masih tetap di channel YouTube yang paling madap sealam dunia ya Beben TV Piribon nah di konten kali ini Mang Bebente mau balik lagi otw ke kantor Perkin lagi ya yang di Jalan Bernang siang buat pemasangan microchip papisnya si Moge sama si Mika ya karena kebetulan kan udah ada dua ekor yang sold out dan besok di hari Kamis Mang Bebente mau mengantarkan salah satu papisnya jadi pemasangannya teku dua hari ini ya pokoknya jangan kemana-mana tetap pantengin terus Mang Beben support like comment share sama disubrek terus ada iklan Omat jangan diskip ya tuh lihat papisnya udah di belakang udah siap nanti kita otw ke sana bareng sama si Mas Gendrong dan masih menaiki mobil Lamborghini oke atau nun ya bulteril bulteril bloodline import ada 123 Anak si Moge 5 dan anak si Bilkis 5 ya mantap 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 dipilih 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 yang Stambum sama yang non-Stambum Oke Mas Bro papisnya lagi dibawah sama si Mas Gendrong sama Kang Sehan ya buat buat naik sama mobil sport Mang Beben ya si Lamborghini takin aja langsung nggak usah inilah Ayo Mas Gendrong otw kita otw Kakota deh Mas Gendrong kita te asas sering ke kota ini nantinya Ayo we ke kota up nah udah gitu aja we tuh Mas Bro ya perjuangan pisan ini buat masang microchip soalnya orangnya nggak bisa dipanggil ke rumah cina buang nama kita gak sekian Mas Gendrong kata-kata untuk hari ini bahagia dimanapun anda berada saya Jeremy Teti salam SCTP oke Sekarang Mang Beben udah nyampe ya di kantornya Perkin tuh lihat tuh kantornya tuh Nah di depan sana kantornya Perkin ya buat mengurus surat-surat Stambum dan pemasangan microchip untuk anjing ras ya yang berada di bawah naungan dari Perkin Sekarang Mang Beben mau masuk dulu ke dalam mau nanya dulu mau ngobrol dulu kalau misalkan nanti boleh didokumentasikan buat dijadikan konten mudah-mudahan aja bolehnya nah ini Mekan membagi informasi nanti kita ke dalamnya sambil nge-vlog ya pokoknya Mekan pantengin terus channel youtube Mang Bebennya Beben TV Ribbon pokoknya Mekan pantengin terus Mang Beben oke Hatun Hun yo mas bro tadi Mang Beben udah masuk ke kantornya dari Perkin ya udah ngobrol langsung katanya boleh katanya boleh bawa kamera jadi sekarang papisnya mau di apa mau dipasang dulu microchip ya sambil menunggu Pak JJ membawa si Marley sama si Mona ya jadikan semuanya tujuh ekor ya jadi cekidot ya pokok nama ya oke mas Gondrong papisnya dikeluarin mas Gondrong yang jantan dulu satu-satu aja pak satu-satu aja dulu cena ya yang jantan tata si Martin tuh ya nanti di dipasang microchip langsung sama petugas dari Perkinnya ya bro jangan ngalangin atur dong nanti penonton nggak lihat nah dong kalian dong nah bagus dong tuh steril dulu Mas Bro ini si Martin dulu ya udah udah tuh tuh langsung ditulis ya langsung nomor skenernya langsung ada nanti tinggal disesuaikan sama nomor di Stamboomnya apa ya nah ini nomor yang di Stamboomnya ya tuh Mas Bro nah itu Stamboomnya nih si Martin ya nah itu nomor di Stamboomnya mantep tuh sekarang mah nggak di ini Pak nggak di Tato udah kuno Tato mah jadi udah di upgrade gitu udah di upgrade cena Mas Bro jadi microchip yang si itu lah si Mirah lah atau nutricolor ya bawah oh Megi karena si Megi T numananya eh bisa poho bisa pahili si Megi T oh Megi manu yuk tuh itu nanti bodas bahasa itu tuh ya Megi mah yang udah sold out ke orang Lembang ya yang itunya te lebih dikit nah cikak lakak 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 betul betul tidak yang hitam di telinga nyata lebih dikit nah ini saat itu mah lebih banyak ya hidungak nya nah berarti ini si Megi nih sekarang giliran si Megi yang putih ya yang udah dibeli sama Kang Handi ini mah biarka pil matlam minta edukasi lah edukasi hai 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 tuh Alhamdulillah ya tuh udah beres tuh si Maggie langsung di-scan tuh nomornya udah ada Stambu mudah beres si Maya no yang putih mayanya Pak maya runa maya nang pengennya kalau misalkan untuk pemasangan mikrochip sendiri tidak bisa sama onan ya harus sama petugas perkin ya tapi kalau misalkan untuk petugasnya itu bisa dipanggil ke rumah nggak Pak bisa Oh berarti tinggal ngatur janji aja ya tinggal ngatur janji nah ini nih giliran si Maya nih cos yang bakal jadi penghuni di Garut ini mah jadi mas bro ya buat yang belum tahu kalau sekarang diperkin itu untuk identitas itu tidak memakai itu ya Pak tidak memakai tato ya tidak memakai tato tetapi dipasang mikrochip ini ini semua jenis doggy sementara ini untuk anjing kecil masih diperbolehkan sambil menunggu mikrochip yang lebih kecil dengan alasan ini mikrochip jarumnya terlalu besar Oh jadi takut menyakiti modernnya kalau untuk ras-ras kecil itu siapain Pak kemungkinan miracle lang si Mira lang ini terlalu besar-ras kecil ini terlalu besar-besar kecil ini terlalu besar jadi kemungkinan untuk semuanya nanti dikubungkan pasti pasti pakai mikrochip yang dikubungkan sambil menunggu chipnya datang yang lebih kecil yang dicocoknya nah itu bener nah ini si Mira ya si miracle ini telat ranya M semua Hai banyak saya terdengar-dengar ya katanya ada gosip kalau misalkan untuk titbul sendiri katanya mau di eh rangkul sama pekin betul tidak Pak itu teh betul Oh jadi kalau untuk jenis anjing pitbull bisa keperkin syaratnya di daftarnya biasa harus satu dulu registrasi dulu ke perkin ini masukin dulu Oh berarti pitbull yang bisa masuk untuk perkin itu yang sebelumnya udah punya sambung disambungnya beda yang ping-ping yang ping-ping tidak ada logo FCA Oh FCA itu meluar negerinya banyak internasional ini si mini-si mini soalnya paling ini miniatur tapi kalau misalkan untuk anjingnya yang tidak ada stambung Pak pengen disambungin bisa enggak kalau untuk diperkin tidak bisa Oh tuh jadi Mas bro ya ternyata itu teh bukan gosip dan bukan hoax ya untuk anjing pitbull itu sendiri bisa di daftarin dengan tambung perkin sekarang ya jadi di bawah naungan perkin sekarang asalkan syaratnya anjingnya ada tambung ada tambungnya dulu ya Nah ini Alhamdulillah anjing yang dimangweben yang lima ekor udah beres tinggal menunggu yang dua ekor si ngunggu mikrochip yang lebih kecil nah ini nih ya gede datang ya kecil seperti ini itu untuk anjing-anjing ras kecil Oh tuh gitu-tunya mas bro jadi ilmu juga nih edukasi buat mas bro semua ya Nah kan Pak saya juga nih sekalian ajalah mau nanya lah ya kan saya mereka belum punya channel ya belum punya nama channel jadi ini kan saya masih numpang ke channel yang punya jantan sekarang masih nih nah gimana 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 Pak sekarang ini pergain udah menjadi ada ini apa namanya peraturan pembiakan semua peraturan pembiakan boleh dibaca untuk yang baru juga iya untuk yang baru tinggal daftar aja di email perkin.org.id Oh bisa daftar online langsung langsung daftar online semuanya masukin ya nanti semuanya juga online karena mudah-mudahan tinggal daftar di situ nanti kalau khusus untuk balik nama harus ke kantor perkin karena yang mengesahkan kantor perkin Oh kalau balik nama-mama jadikan saya sebelumnya nih punya ada yang indukan yang ini namanya kan namanya channel orang lain tinggal bawah setahunnya ke sini tata di Pembuatan sebentar di beberapa oh gitu Buat yang baru-baru biar mengerti juga boleh dibaca-baca peraturan di sini semua dan paham peraturan perkinti apa aja sih Nah itu sekarang mau kenapa setanggung ada mapnya masing-masing biar tujuannya untuk orang yang awam yang baru punya satu biar paham itu tinggal dibaca nanti kau nggak ada ini nanya-nanya di sini boleh ke web boleh tuh jadi mas bro nya sekarang mah untuk satu setambung itu di wadahannya pakai satu map masing-masing dan di mapnya itu tertera peraturan pasal-pasal soal perkin semuanya ada di sini dijelaskan jadi yang baru juga bisa langsung daftar jadi untuk yang baru-baru seperti memang BBM kalau misalkan pengen bikin nama channel didaftaran di perkin bisa langsung ya online lebih gampang kecuali untuk balik nama ya kalau untuk balik nama harus balik ke daftar dulu ke sini pokoknya lupa belum kena itu sama Bapak siapa Pak Jai Pak Jai nah makasih banget buat Pak Jai informasinya nanti mungkin disambung lagi sekarang kita ngebasok dulu ya sambil nunggu bos Pak Jiri Amang datang bawa si marley tuh mas bro di sini ada bab satu umumnya bab dua waktu-waktu pemacakan breeding semuanya ada di sini nih Nah kalau ini nih salah satu contoh setambung si anak simoke ya nah jenisnya bolteril Martin infon siliwangibu jantan tuh lihat bapaknya mana sih nah bapaknya simoke induknya simoni nah ini nih another tempe nama dari si spotty ya ini nama si spotty nah ini ibu dari si jilnya ibu dari si jil impor langsung dari Slopec ya kalau si inwin impor dari ceko ya tuh ada darah top gunnya juga tak Bomberman juga ada nah mas bro Alhamdulillah ya nyapa Haji jajenya udah datang nih bahwa si mona buat dipaksin tuh eh vaksin pasang microchip langsung si marley dulu ya si marley dulu ini ya yang jantan nih tuh si marley yang dipajik ya tuh mas bro udah mantap nomornya udah ada tertera ya di alat skenernya stambungnya semua udah ready tinggal yang kedua simona nih ya yang betina nih wuh kepalanya madep-madep mas bro Aduh mantap beres ya Alhamdulillah sudah beres juga ya papisnya ya tuh si marley nya lagi main buat bapaknya makasih banyak udah meluangkan waktunya tadi sempet ngobrol dikit juga pokoknya nama buat mas bro semua ya yang anjingnya yang pengen terdaftar di perkin maka ya sekarang maka ngurusnya lebih mudah ya Pak ya lebih mudah serba online nah mas bro ya tadi proses pemasangan microchip papisnya simika sama simoge sudah selesai sudah beres tujuh ekornya semuanya sudah ready buat dijual ya mulai dari vaksin udah beres terus tambungnya juga udah beres ada si marley simona yang di keep sama pak jj sutisna terus di mang beben ada si martin ada si mira terus ada si mini ya yang belum sold out untuk si maya itu sold out ke sultan garut ya besok mau mang beben anterin terus untuk si maggie itu sold out ke sultan nembang ya pokoknya nama terimakasih banyak buat yang udah support jangan lupa dukung terus mang bebennya like comment share sama di subrek kalo ada iklan umat ulah di skip oke hatunum juga buat mas gondrong yang lagi ngopi jackbox 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 jackman jackbox jackbox